Selamat petang, salam sejahtera, bongkar, jangan terbongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan terkulas, ulas jangan malu-malu biar semua orang tahu. Aku, malam ini, eh petang ini, aku nak cerita dengan kamu isu Najib yang turut tular paling hot di Malaysia hari ini. Aku pasti apabila tularnya pendedahan ini, Najib pasti kepanasan. Berkata pepatah, tak senang tidur, makan tak lena, eh makan tak lena, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Dan aku rasalah kan, banyak manapun duit dia, kaya macam manapun seseorang itu, bukan saja Najib, kalau dia mengalami masalah seperti Najib, dia tidak akan dapat tidur lena, makan dia tak akan kenyang, mandi pun tak akan basah. Apatidaknya, apabila orang paling dipercayai Najib, penyokong kuat Najib, penyokong kuat Zahid Hamidi, tiba-tiba tular pula pendedahan yang mana Tokmat mengatakan, Najib bersalah, perlu masuk penjara. Dan Rafizi kata, tahniah Madhasan. Walaupun Madhasan ataupun Tokmat telah menafikan dakwan ini, namun telah ditularkan rakaman temuramanya. Ha, ini hebat. Dalam laporan ini, negara sekali lagi dikejutkan dengan laporan berita, hasil wawancara di antara timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, dengan dua wartawan, Iaitu, Nick Kochhan dan Nile Bowie. Dalam pendedahan itu yang bertajuk, UMNO No. 2 Things Najib Sul Go To Jail Atau pemimpin No. 2 UMNO berpendapat, Najib Perlu Ke Penjara Itu disiarkan oleh laman berita antarabangsa, Asia Times Sebelum kita teruskan pendedahan luar biasa hangat yang paling hangat di muka bumi ini Tinggalkan komen anda, adakah anda juga sependapat dengan pendedahan ini? Yaitu Najib Perlu Ke Penjara Terlebih Dahulu Ha, adakah anda fikir itu jalan penyelesaian kepada masalah politik Malaysia hari ini? Kerana Wan Saiful Wan Jan mengatakan ketidakstabilan politik Malaysia ini Banyak dalamnya disebabkan oleh Zahid dan Najib Tun Razak Jadi dalam berita ini, atau dalam laporan ini yang dikeluarkan oleh Laman berita antarabangsa, Asia Times Mereka mengatakan bahawa, atau tajuk itu mengatakan Pemimpin No. 2 UMNO berpendapat, Najib Perlu Ke Penjara Dalam temur ramah itu, Muhammad atau Tokmat Mat Hasan secara jelas menyatakan Pendapatnya bahawa, bekas Perdana Menteri Najib Razak adalah bersalah Setelah mahkamah membuktikan Najib menyeleweng dana rakyat melalui 1MDB Itulah aku dah kata sebelum ini Najib dan Zahid ini memang menjadi liability kepada UMNO UMNO, kalau tidak ada Najib, mereka tidak akan ada masalah Itu pendapat aku, tak tahulah apa pendapat kamu, tertulang Tapi pada penilaian saya sebagai pemerhati politik bebas Malaysia Saya berpendapat, Najib dan Zahid sebenarnya sedang menjadi liability kepada barisan nasional dan UMNO Karena kalau bila-bila berlaku pilihan raya Pasti, nama Najib dan nama Zahid akan berkumandang kesana kesini Menjadi bahan kempen untuk merosakkan undi barisan nasional UMNO Dan aku juga tertarik Apabila mahkamah dalam laporan ini menulis Mahkamah adalah tempat untuk kamu, Najib Boleh buktikan kamu bersalah atau tidak Dia tidak buktikan dia tak bersalah Malah, dia tak dapat buktikan dia tidak bersalah Menurut laporan ini Setiap orang perlu menanggung kesan perbuatan mereka Kalau kita UMNO mahu memberi pengampunan Najib perlu melalui proses Najib perlu ke penjara dahulu Kata Tok Mat Hasan Aku tak tahu apa sebenarnya niat dia katakan itu Tapi mungkin dia sedang berfikir Mungkin, mungkin Najib telah menyebabkan UMNO kalah PRU 14 yang lalu, 2018 Najib menjadi liability besar Sehingga kalahnya barisan nasional yang menerajui Malaysia lebih 60 tahun Saya ingin mengucapkan Tahniah kepada Mat Hasan Kerana masih ada suara-suara berani di gini Di dalam UMNO Dan menyanggah kempen Najib Yang cuba Memperbodohkan rakyat Terutamanya orang Melayu Bahwa dia tidak bersalah Yang aku risau sejak akhir-akhir ni Najib bukan lagi dilihat bersalah Tetapi semakin hari semakin diangkat menjadi bosku Dan menjadi wira kepada Malaysia pula Dia lantang bercakap di sana sini Untuk membidas dasar-dasar kerajaan Termasuk Muhyiddin Yassin Ini yang aku perhatikan Walaupun UMNO adalah saingan PKR Masa depan negara Bergantung kepada parti-parti politik termasuk UMNO Dipimpin oleh mereka yang bersih dari rasuah Cekap mentakbir dan mempunyai wawasan Jikapun parti yang menang pada suatu hari nanti adalah PKR Negara masih memerlukan barisan pembangkang seperti UMNO Yang cekap dan bersih Untuk membawa isu-isu rakyat Serta menyemak tindakan kerajaan Wow Bagus dan aku setuju dengan kata-kata Rafizi ini Oleh sebab itu Kempen berterusan Najib yang ingin menyelewengkan fakta Yang telah dibentangkan di mahkamah Adalah berbahaya kepada UMNO dan negara Apatah lagi Apabila sebagian besar dari rakyat Malaysia percaya Bahwa Najib adalah bersalah Dan telah menyeleweng dana rakyat Melalui 1MDB Dalam satu kaji soal Selidik dan laporan Kepada organisasi korporat Dan perbankan yang melantik syarikat saya Yaitu Rafizi Untuk memberi pandangan mengenai populariti Najib Dan pemimpin politik lain Dalam tahun 2021 Dapatan menunjukkan Lebih 80% sokiat Malaysia percaya Najib bersalah Termasuklah dari kalangan orang Melayu Dan ahli UMNO sendiri Negara kita sedang berdepan Dengan pelbagai cabaran Terutamanya cabaran ekonomi Rakyat terpaksa berdepan dengan bebanan Secara hidup yang lebih tinggi Dan kemampuan kerajaan untuk membantu rakyat Makin terbatas Kerana ruang fiskal yang sempit Sebahagian dari puncak kebuntuan keuangan kerajaan hari ini Adalah disebabkan oleh Bebanan hutang 1MDB yang diwariskan oleh Najib Dan kepada rakyat Sebab itu Untuk negara bergerak kehadapan Dan menerima hakikat Kita akan terus dibebankan Dengan bencana keuangan yang berpunca dari 1MDB Sekurang-kurangnya Kita wajar diberi keadilan Bermula dengan dalang-dalang utama 1MDB Dihukum seadilnya oleh mahkamah Walaupun Kita tidak akan dapat kembali semua wang Yang telah diselewengkan Sekurang-kurangnya rakyat mendapat keadilan Apabila dalang-dalang utama 1MDB Dihukum Dalam konteks ini Keberanian matasan Menyuarakan apa yang berlaku Di hati rakyat Kebanyakan yang wajar Mendapat pujian dan sokongan semua pihak Ditulis oleh Rafi Ziramli Timbalan Presiden PKR Dipilih dan bekas Ahli Parlimen Pandan Sebelum kita berpisah Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye